Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman Ini yang di video saya ini Ini jenis perkutut yang berjenis kelamin jantan Saya zoom sedikit ya Ini berjenis kelamin jantan Dan insya Allah ini bertuah Dilihat dari segi ciri mati dan gaturangganya Insya Allah begitu Sudah jelaskan Ini saya zoom lagi Oke saya teruskan dengan penjelasan-penjelasan sambil duduk Ya teman-teman Barusan kita melihat video Yaitu perkutut yang dalam sangkar tadi Itu berjenis kelamin jantan ya teman-teman ya Namun yang saya pegang ini beda Ini yang berjenis kelamin betina Teman-teman Ya teman-teman khususnya bagi yang pemula ya Ya bagi teman-teman yang pemula Jika merawat perkutut yang berjenis kelamin betina Karena yang namanya yoni Itu ada pada betina Tapi kalau yang pada jantan itu bukan yoni Tapi lingga namanya Mungkin dari teman-teman sudah banyak ya yang mendengar Tentang lingga yoni Ya lingga yoni Setidaknya sudah pernah mendengarkan Yang namanya lingga Itu menggambarkan sebuah kejantanan Sedangkan yoni Itu berjenis kelamin betina Itu yoni Jadi gambarannya begitu Dan untuk yang sekali lagi yang jantan Itu lingga Sedangkan yang betina yoni Jadi jika teman-teman mengharapkan sebuah yoni Dari seekor perkutut Sebaiknya teman-teman Jangan hanya memandang ciri mati Dan katurangganya saja Tapi pilihlah perkutut yang dari jenis kelamin betina Itu lebih tepatnya Mengharapkan tuahnya beda lagi Kalau tuah arahnya ke jantan Tapi kalau yoni arahnya ke betina Karena yoni itu gambaran betina Dan makna yoni Yang pernah saya dengar Makna yoni adalah Bisa diartikan atau dimaknai Sebuah penampung atau tempat Sedangkan lingga Itu gambaran jantan Jadi jangan salah mengartikan Banyak orang yang berkata Bahwa perkutut ini berioni Padahal dilihat perkutut tersebut itu adalah jantan Berarti tidak berioni Namun bertuah Jadi Setiap kita memelihara perkutut Itu harus dikombinasikan Harus ada pasangannya Kalaupun perkutut seandainya kita mempunyai perkutut tiga Yang dua jantan Paling tidak minimal satu betina Itu untuk penampungnya Yoninya ada di situ Dan tuahnya ada di jantan Gitu teman-teman ya Jadi Biar lengkap Antara yang bertuah Dan yang berioni Nah gitu ya Dan untuk Membedakan Perkutut jantan dan betina Itu pada umumnya Nah teman-teman pada umumnya Biasanya Dari Orang-orang biasa Menyebutnya ini pupur Biasanya begitu Kalau di Jawa Teman-teman saya juga begitu Bilangnya ini pupur Dan pada Kepala Kepala ini Biasanya ulusnya Lebih putih Dari yang betina Itu kalau jantan Tapi kalau betina Biasanya Agak abu-abu ini Ulusnya kurang Begitu putih Itu Akurat Kalau Kita melihat Dari segi Supitan Supitan ini Teman-teman ya Memang benar Kalau Jantan Itu pasti rapat Tapi kalau rapat Belum tentu jantan Dan untuk yang akuratnya Sudah pasti ini Bagian kepalanya ini Ulusnya lebih putih Dari Betina Terus yang Akurat Yang keduanya Ini juga akurat Teman-teman Bagian sayap Coba dilihat Nah ini Ada yang Patah sedikit ya Ini jadi Tak patah Bagian sayap Kalau betina Itu tidak Tidak lancip Tidak lancip Atau tidak oval Sudah jelaskan Tidak lancip Atau tidak oval Tapi kalau Yang jantan Itu sudah pasti Lancip Agak oval Bagian pucuknya ini Tapi kalau betina Itu pasti Lebar Lebar-lebar semua Ini betina Ini betina teman-teman Betina Betina ini Agak Lebar semua Tapi kalau jantan Agak lancip Atau oval Pucuknya ini Ini akurat Kalau supitanya Itu kadang Kita kesusahan Membedakan Karena kadang Jantan Sama betina Itu Jarak rapatnya Itu kadang Hampir sama Tapi kalau ini Ini sudah akurat Pasti Ini Betina Teman-teman Nah Ini karena patah ya Tidak tahu Kalau sampingnya Jadi kurang jelas Nah Bagian sayapnya Pasti itu Nah Ini Lebar-lebar Tapi kalau yang jantan Pasti bagian Ujungnya ini Kecil Atau oval Sedangkan ini Lebar semua Ini membuktikan Bahwa ini betina Untuk membedakannya Saya ambilkan Yang satunya Yang jantan itu Teman-teman ya Ini karena Saya sendiri Jadi tidak bisa Pegang dua-duanya Harus Saya Pegang satu-persatu Oke Saya ambil dulu Ini yang jantan Ya Ini yang betina Ini sementara Saya taruh Dalam sangkar dulu Yang betina Udah Oke Ini saya Tunjukkan Bagian sayapnya Sudah jelas bukan Ini bagian Bagian sini Itu tetap oval Meskipun agak lebar Hampir sama Sama betina Bagian ujungnya ini Tetap agak oval Apalagi kalau bagian sini Yang ini Yang ini Pasti Agak lancip Oval ini Lancip Dan ini akurat Untuk supitanya Ini juga Agak lebih rapat sedikit Dibanding itu tadi Yang betina tadi Perbedaannya sedikit Kadang ada yang Sampai merapat Itu Makanya saya Tadi bilang Kalau jantan Pasti supitanya rapat Tapi kalau supitan rapat Belum tentu jantan Bagian sayap Ini agak lancip Ya Oval Biasanya ada Lima Sampai enam lele Itu yang Lancip Bahkan gak sampai enam Juga ada Cuma empat Empat lele Saja yang lancip Yang oval Gak mesti Akurat Nah ini Untuk sayap sama ini Itu lebih akurat Dari supitan Kadang Agak sedikit merapat Tapi betina Tidak terlalu merapat Ternyata juga Belum tentu Nah untuk yang akuratnya Cuma dua Kalau saya Bagian ini Ulusnya lebih putih Bagian kepala Ulusnya lebih putih Terus bagian sayap Nah ini Lima sampai enam Bahkan cuma ada yang Empat saja Itu Oval gini Lancip Lancip gini Oke Saya kira Untuk penjelasan Kali ini Cukup sampai Disini dulu ya Sekali lagi Untuk yang Berioni Betina Dan yang bertuah Itu jantan Oke kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton